Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pengguna setia youtube semoga dalam keadaan baik sehat selalu ya teman teman ya oke di depan saya ini ada sebuah paketan teman teman ya jadi ini ada vivo y21 lcd ya lcd opo a7 yang in cell ya teman teman ya sama pembuka lcd cuman pembuka lcd nya itu kalau lagi kosong makanya dicoret kali ini saya beli beli lcd nya di doni alexander teman teman karena saya bandingkan dengan harga itu memang sedikit miring ya jadi disini ada tersenangan komplain wajib menyertakan video ya unboxing itu wajib teman teman karena setiap unboxing itu kita wajib video teman supaya kita kalau misalkan barang gak sesuai ataupun error error ataupun rusak ataupun pecah kita sertakan video Insya Allah terbantu teman teman oke kita langsung buka aja paketannya jadi disini tertulis ya doni alexander ya unboxing juga tunjukan juga pengirim ya pengirim paketan sama video kan seluruh paketan ya teman teman ya semua seluruh perkotak-kotaknya supaya tidak ada sengaja dibuka dahulu gitu teman teman oke jadi sebelumnya saya pernah juga beli di doni alexander berapa bulan yang lalu hp oppo a5 teman teman ya lcd pecah seperti biasa ya teman teman ya oke kita langsung buka aja paketannya paketannya jadi di dalamnya itu ada ini lem saya beli lem B7000 berapa mili ya 3 mili ya harganya itu 2000 teman 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 ini lemnya warnanya putih teman teman bening warnanya bening kayak air gitu teman teman ya bening oke kita simpan dulu jadi di dalamnya itu ada ada ya dibungkus kardus terus ada beberapa webnya beberapa webnya cukup tebal ini teman ini saya beli di tambahan 2000 teman untuk tambahan packing gitu ya supaya aman teman oke jadi yang saya beli ini LCD Oppo A7 sama LCD HP Vivo Y21 2021 teman teman ini saya juga beli kacanya sebenarnya salah beli ini teman teman sayangnya maksudnya tuh ngapain beli kayak gini perlu saya tuh anti guris bukan oka ini gak gelas oka nanti masanya repot teman teman karena saya coba sendiri pakai plur ada senarnya pakai senar gitar yang paling kecil Aduh Hai susah teman agak bahaya juga bukan sebelumnya punya LCD bekas gitu ya LCD bekas yang nggak kepakai gitu saya plur gitu saya buka-buka sendiri susah malah dalamnya pecah repot sekali kalau bukan bukan ahlinya apa ataupun punya peralatan yang lengkap Oke jadi ini untuk A7 ya yang A7 Insel ya jadi harganya itu ini yang tengah-tengah teman harga yang harganya harganya paling tinggi itu A7 itu 180-an teman-teman ini yang saya beli harga setengahnya jadi 130-an 100 135 lah gitu pokoknya kalau kalian mau beli LCD saya sarankan di Donny Alexander di Shopee teman-teman di Shopee Donny Alexander di Layeda juga Donny Alexander juga mantap harganya miring kualitas juga oke teman-teman ada tiga kualitas ya satu harga paling murah yang dua standar yang tiga paling bagus teman-teman sesuai kebutuhan aja kalau bisa untuk LCD yang bagus aja kan teman-teman karena saya dulu saya dulu pernah beli yang standar ya paling murah itu kalau di pencet-pencet itu kurang responsif teman-teman Oke yang ini kita buka ya kita buka yang untuk Oppo eh Vivo Y21 teman-teman Y21 yang kiri Vivo Y21 yang kanan teman-teman ini Oppo A7 Oke mantap jadi setiap pembelian LCD itu disitu punya Donny Alexander dikasih lo apa stempel ataupun ini stiker ya pembelian bulan apa tanggal berapa jadi tertulis di situ teman-teman garansi tidak ada di garansi kalau stikernya lepas dicabut ataupun sudah ada lima ya nah jadi nanti saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya cara yang tepat ya beli LCD terus dipasang langsung teman-teman jangan di lim pokoknya langsung dipasang aja langsung di HPnya posisi baterai udah terpasang posisi LCD bekasnya dulu udah dicopot tinggal siapkan aja atau HP sebelumnya Oke jadi yang yang saya dapat yang saya beli ini yang paling bagus katanya gitu ya harganya 155 untuk HP Vivo Y21 ini teman-teman Oke saya siapkan dulu HPnya Oke saya isi suaranya ini karena saya rekam videonya itu sore oke teman-teman pos waktu dimosela sini ada ngaji gitu jadi putar mp3 Alquan gitu jadi khawatir nanti kena copyright itu makanya saya isi Oke jadi HPnya udah saya bungkar-bungkar saya udah lepas kita pasang lagi yang paling penting-pentingnya itu soket yang warna kuning itu orang itu itu soket banget untuk charge ya kabel fleksibel untuk charge Oke kita pasang baterai Hai pasang baterainya udah dipasang bunyi klik jangan lupa sampai jangan sampai kegeser pun jangan sampai meledot miring ataupun semacamnya hehehe pokoknya HPnya harus siap standby kalau kalian mau unboxing kayak gini supaya nanti penjual juga senang berarti barang yang dia kirim itu bagus bener-bener bagus bukan dipasang waktu udah dilim baru komplain jadi caranya tuh seperti ini teman-teman jadi HP udah dibuka LCD nya udah disiapkan HPnya udah disiapkan baterai udah ada charge udah ada baterainya minimal ya 50% lah Oke LCD ini udah terpasang ya kita pencet ini agak susah ya teman-teman karena tombolnya tuh harus minggir-minggir dulu harus diarahin dulu untuk tombol powernya Zed sulit kelihatan ini karena kecil hehehe agak susah teman HP Vivo ini Vivo Y21 jadi kalau dia ketar berarti dia posisi udah hidup teman-teman gua saya senang sekali kalau udah logo Vivo karena menunggunya itu cukup lama dari Jakarta ke Semarang itu ya empat hari lah nggak tahu ini agak lama nih agak lama adalah di Semarangnya ada satu hari dua malam oke kita tunggu apakah LCD nya itu bagus oke jadi itu terulis Vivo ya teman-teman loadingnya Vivo ya pokoknya saya sarankan kalian beli LCD di Donny Alexander aja teman-teman karena disitu udah ada harganya yang lebih murah yang kedua ada kualitas misalkan kalian mau beli yang lebih murah ada juga yang pengahan ada yang paling bagus tapi sebaiknya walaupun beda 30ribuan saya sarankan beli yang bagus aja teman-teman karena ya namanya juga HP kan pasti kita penting yang kita butuhkan ya teman-teman biar sekalian yang bagus kalian gitu teman-teman oke oke sambil menunggu kalian bisa klik tombol subscribe teman-teman kalau kalian suka video ini klik tombol subscribe teman-teman oke HPnya udah menyala ini wah saya senang sekali istri saya yang senang sekali teman-teman jadi HPnya ini sebelumnya tuh layarnya itu menganggap apa mau lepas gitu loh jadi saya lem pakai lem yang warna kuning bukan B7000 ya tapi yang warna kuning itu yang warna hitam lemnya mungkin saya terlalu banyak ngasih lem sebenarnya karena rcd-nya bagus cuman saya terlalu banyak lem lemnya terlalu banyak tautannya tuh di layar tuh udah kayak air pengalir gitu temen-temen kayak noda bercik tapi warna putih yang paling bawah ini jadi nanti saya pengalaman nya itu yang paling bawah yang deket sokat-sokat yang deket disapa ya sokat ya ya fleksibelnya itu ya saya kurangin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau bisa kasih dikit aja jangan terlalu banyak-banyak di bagian pengalaman di bawah itu karena khawatirnya sensitif sekali itu teman-teman karena di sokat-sokat itu kan banyak terhubung kabel-kabel ya jadi saya kasihnya pengalaman nya tuh sedikit-sedikit aja biar enggak terlalu mengapa mengulang kembali gara-gara terlalu banyak jadi HPnya mati layarnya burung terlalu itu agak bisa Oke kita matikan layarnya nanti kita langsung apa langsung pengalaman aja ya pokoknya seperti itu ya cara pemasangannya cara testnya gampang pokoknya bukan paket langsung siapkan HP siapkan LCD tinggal on kalau layarnya bagus pengirimannya bagus terus langsung nyala gitu oke mantap teman-teman dari Dunia Alexander saya rekomendasikan untuk kalian jika kalian suka dengan video seperti ini kalian bisa klik tombol subscribe teman-teman terima kasih sudah menonton saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh